Halo selamat siang menjelang sore sudah jam 3 ini ya ada di kebun durian Sultan Jepara kali ini kita tengok dan ini sedang dibersihkan ya setelah video kemarin kita upload kemudian langsung dilakukan pembersihan rumput di bawah pohon duriannya ya ini nanti kurang memberikan gundukan ya diberikan gundukan supaya akar-akarnya tidak kelihatan oke lor ini kondisinya lumayan bagus kemarin juga ada yang komen memberikan analisis kekurangannya seperti apa ada di video sebelumnya ya itu bagus banget ya analisisnya ya ini lor ya kita bersih-bersihkan sama Bapak ini yang merawat kebun durian Sultan ini kita bersihkan terus nanti habis ini dilakukan apa namanya pemberian gundukan ya supaya akarnya tidak kelihatan ini perkembangannya sangat bagus ya ayo coba kita tengok ya bisa dilihat menurut saya untuk usia satu berapa ya ini satu tahun tiga bulan ini luar biasa bisa dilihat 300 pohon 300 pohon durian lebih ya sebelah sana musangking dan yang sini itu bawor dan 50 oco bagian sana bisa dilihat oh urutannya juga bagus oh ini urutannya juga bagus jadi ini memang benar-benar di apa namanya ditarik garis benang lurus ya supaya ini kelihatan rapi oh ini rapi tidak zigzag urut gitu ya luar biasa ini memang dari awal memang sudah terkonsep cuma memang karena ini awal ya awal dari hobi durian atau berkebun duriannya ini awal jadi untuk awal-awalnya memang butuh apa namanya advance ya butuh pengalaman lebih supaya lebih bagus ini ya bisa dilihat ini ya asalnya seperti ini tapi gundukannya itu disitu ya akar-akarnya bisa dilihat ini nah nanti bisa lebih bagus nah ini dan ini sepertinya juga sudah mulai harus disiram ya ini mulai harus disiram karena beberapa hari satu minggu ini tidak hujan jadi harus disiram nih bisa dibuntingkan dengan ininya kering oke kita coba ke yang yang rawat kita kasih saran eh pak D ini kan kita ini seminggu buat nonton Jawa ini 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 itu posisinya seperti di peletak-peletak itu perlu disiram kadang kalau seperti telung dino atau patang dino ada hutan perlu disiram karena atasnya tanahnya itu tidak seperti peletak itu jadi kekurangan air sebabnya saat peraluan ini peraluan itu rusak ya ya kadang kan juga gak dihentikan peraluan paling benar ya walaupun kalau mulai disiram kan ngerti yang rusak yang disipa ya bagaimana tidak padanya sampai 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 15 oke oj ada kendala di pralonya yang banyak yang pecah karena banyak orang ngarit ya ngarit itu ambil rumput itu terus kemudian juga dieselnya dieselnya itu juga problem katanya tapi ini mau diperbaiki supaya tidak terganggu saat benar-benar butuh air nanti oke lor cukup sekian kita tengok-tengok kebun durian sultan ini semoga aja kebun durian ini bisa menghasilkan buah-buah yang luar biasa sehingga para penikmat dan pencinta durian bisa terpuaskan oleh hasil-hasil kebun durian ini ya terima kasih jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe salam kopi tam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang maplum ini oke